Kalau saya sudah berbicara ibu saya, saya belum sempat membahagiakan beliau, tapi insya Allah nasihat-nasihat beliau, insya Allah saya terapkan. Selamat malam teman-teman, tahu gak alat ini apa? Ayo, ayo, skipping, oke skipping ya. Biasanya yang pakai skipping siapa sih? Atlet. Ini malam ini tamu kita bukan atlet, dia biasa pakai skipping 500 kali. Serius, mau tahu nanti kita tanya orangnya, tapi dia bukan atlet, Dia adalah seorang penyanyi yang terkenal tahun-tahun delapan puluhan, Mba Nia Dhaniati. Halo Indi, apa kabar? Baik, apa kabar? Teh bener, dulu pakai ginian? Iya, kok pegang-pegang skipping? Iya, iya, dulu mau coba lagi, dulu 500 kali ya Teh? Kok tahu sih? Dulu saya main, tapi zaman dulu belum kayak gini. Dulu pakai? Pakai karet, dan karet terus ibu saya nyiapin, dan tiap pagi jam 5 atau jam 6 saya harus main 500 kali tidak boleh berhenti. 500 kali tujuannya buat apa? Itu sampai 500 kali begitu? Buat pernafasan, sore juga gitu, nanti sore jam 4 saya harus main tali dulu. Jadi sehari seribu? Iya. Wow, gak ada yang kuat pasti ini. Teh maksudnya? Mau coba? Boleh dong? Mau? Tapi sekarang sih kan? Dilepas, akhirnya dilepas. Aduh kelihatan pendeknya deh. Gak apa-apa lah ya. Yang penting cantik. Oke. Iya, iya, iya. 500 kali. 500 kali. Dan itu memang terbukti bisa buat pernafasan jadi kuat. Nafas saya jadi panjang dan biasanya kalau nafas sudah panjang, kalau kita latihan nyanyi terus, nada yang tinggi bisa dikuasai. Wow, yang kasih resep siapa tuh? Ada pelatih saya dulu. Nanti ya, ini kita lihat dulu nih untuk mengingatkan kepada pemirsa, ini Mbak Nia Nadia, Nia Daniyati. Nanti, ya kumaha tuh. Kumaha. Kumaha. Ya udah, nanti ini ada profilnya Mbak Nia Daniyati di video berikut ini. Mbak Nia Daniyati, perempuan yang lahir di Jakarta 48 tahun silam ini dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang populer pada tahun 1980-an. Lagu Gelas-Gelas Kaca Ciptaan Rinto Harahap mengantarkan Nia mencapai kesuksesannya di tahun 85. Lagu dan albumnya sukses di pasaran, bahkan berhasil mendapatkan penghargaan bergensi BASF Awards untuk kategori album terlaris. Bakat menyanyi bungsu dari tujuh bersaudara pasangan Eis Halimah dan Muhammad Adjuri ini sudah terlihat sejak umur 5 tahun. Tahun 1992, Nia melahirkan anak pertamanya, Olivia Natania, buah hatinya dengan Muhammad Hisham. Awal tahun 2002, Nia kemudian menikah dengan seorang pengacara, Farhad Abbas dan dikaruniai seorang putra bernama Angga. Saya melihat di meja tuh ada banyak kaset tuh, kaset, album, apa segala macam sampai penghargaan gitu. Ya itu ada dari HDX, ada dari BASF Awards juga ada, dapat penghargaan dan saya juga dapat 8 golden record. Wow, 8 golden record ya. Tetapi waktu pertama kali dapat nyanyi memang untuk penghargaan? Waktu itu saya nyanyi itu tidak berpikir kalau saya mau dapat uang, mau dapat popularitas sama sekali tidak terpikir itu. Saya nyanyi hanya senang, jadi kalau saya udah nyanyi hati saya itu gembira, perkara saya mau dikasih uang tidak peduli ya. Dulu saya doyannya keju, yang penting saya dikasih keju, satu kotak udah senang. Gampang banget nyonggoknya, bayarannya cuma keju aja. Tapi waktu itu ada Menteri Penerangan kita, Pak Harmoko pernah seperti semacam, bukan melarang tetapi supaya dihindari lagu-lagu yang melangkolis. Ya, memang waktu tahun 80 sekian ya, memang saat itu lagi booming lagu-lagu Cengeng ya. Iya, tapi dulu istilah lagu-lagu Cengeng dan sempat juga sama Menteri Penerangan dilarang tapi bagaimana kan tidak juga bisa melawan masyarakat yang memang menggemari lagu yang model seperti itu. Jadi ya kita jalan terus aja. Jalan terus tapi sempat-sempat bikin aduh gimana nih gitu. Ya paling agak-agak bingungnya untuk muncul di Statsun TV. Tapi selama itu kan kita masih banyak acara-acara off air, kadang dulu seminggu itu saya hampir tiap hari nyanyi. Awalnya sih ya, waktu itu saya dapat lagu dari Bung Rinto Harahap. Sebelumnya saya sudah ada dua album tapi bukan lagu dari Bung Rinto. Itu saya agak-agak grogi juga karena beliau kan lagi top-topnya saat itu pencipta lagu terlaris. Saya dapat lagu saya bingung satu hari saya bingung masuk studio bingung aduh harus bagaimana. Tapi karena beliau juga orangnya sabar memberikan apa memberi apa ya jangan ke saya soal lagu itu bagaimana dan bagaimana akhirnya lagu itu Alhamdulillah bisa sukses. Oke ini ada seseorang yang ingin menyapa Mbak Nia malam ini ya kita kesana ke layar. Bang apa kabar? Halo, ini apa kabar? Baik Bang. Selamat ya. Saya karena belum bisa dari sini aja. Oh iya iya iya. Kapan terakhir ketemu? Saya terakhir ketemu ada sama Bang Rinto itu di salah satu stasiun TV yang kebetulan artis-artisnya beliau yang dihadirkan gitu. Iya ngobrol, silahkan teh. Ngobrol apa aja terserah. Bang, kapan mau bikinin lagu lagi buat saya? Mudah-mudahan abang sehat. Kalau sudah dapat lagunya saya kasih sama. Sekarang bagi satu-satu itu. Bang, terima kasih ya abang sudah bisa hadir, bisa komunikasi dengan saya. Saya sebetulnya rindu sama abang ini. Cuma waktunya saya punya anak-anak, juga dengan Mbak Lili, rindu sekali. Apalagi bisa nyanyi sama-sama lagi. Iya deh. Terima kasih. Bang Rinto, saya ikut nimrung ya abang. Apa kabar abang? Ya. Baik, ini tadi Mbak Nia bertanya kapan mau buatkan lagu lagi? Capan lagi saya kasih tau. Akan kasih tau. Oh iya. Bener ya bang ya, ditunggu sip pokoknya. Siap teh, siap nyanyi lagi. Oh pokoknya dari berapa puluh tahun saya udah gak nyanyi lagu Bang Rinto. Saya kangen, rindu banget bisa nyanyi sama-sama lagi. Apalagi bisa ngumpul-ngumpul dengan Bang Rinto dan keluarga, juga teman-teman artis lainnya yang dibawah dengan Bang Rinto lagu-lagunya. Oke. Betul. Nah. Oke. Oke Bang Rinto, sukses ya bang ya. Terima kasih. Salam Mbak Lili dan anak-anak bang. Yang sehat ya bang. Selamat. Baik. Ini masih ada banyak cerita tentang Nia dan Nia Ti ya. Kita nanti akan bincang mengenai segala hal kehidupan Mbak Nia ya. Sesaat lagi kami kembali. Aduh mama, aduhlah papa. Itu pengkingan yang tadi. Ucapan Farhad Abbas yang ingin maju dalam pursa pemilihan presiden rupanya bukan hisapan jempol belaka. Sejumlah baliho besar ia persiapkan untuk mengenalkan eksistensinya. Bahkan sumpah pocong pun ia sodorkan jika terpilih menjadi presiden. Tidak hanya itu ia menantang setiap calon presiden yang ingin maju harus melakukan sumpah pocong. Sejumlah amunisi ia persiapkan untuk memuluskan langkahnya. Salah satunya sebuah lagu yang ia klaim akan membangkitkan perdamaian. Mudah-mudahan ini akan jadi lagu wajib Indonesia agar hati kita teduh dan damai tidak sombong tidak angkuh. Tak perlu lagi saling menghina teriak-teriak seperti Tarzan. Mengungkit-ungkit yang lalu-lalu Tuhan saja maha pengampun. Gimana Teh selama ini maju sebagai capres sudah izin dulu teknia atau maju begitu saja. Atau teknia izinkan oke didorong gitu. Enggak didorong-dorong terus gitu kayaknya ya. Ya biasanya dia kalau udah ada keinginan dia maju aja dengan sendirinya. Oh gitu tapi Teteh support? Kalau memang itu baik ya kenapa juga enggak. Tapi kan segala sesuatunya itu tadi saya bilang ada aturannya dan ada waktunya gitu. Sekarang sudah waktunya belum Teteh? Saya kalau soal politik ataupun apapun saya kurang mengerti. Jadi saya yang mengerti yang biasa-biasa aja gitu. Kalau saya nyanyi saya ngerti. Di rumah bagaimana ke anak-anak ngerti. Tapi kalau udah masalah politik saya kurang faham. Oke nah ini kan Fahad Abbas ini suami Teteh ini kan lawyer ya Teh. Sepanjang menikah dengan Fahad Abbas ada yang suka ada yang tidak suka. Ada enggak semacam teror gitu ke keluarga Teh? Alhamdulillah selama ini mungkin orang awam ataupun siapa pun mungkin tahu saya bagaimana. Dan saya juga tidak pernah bergaul ya. Jarang sekali paling orang-orang tertentu aja. Jadi saya lebih banyak dengan anak-anak di rumah. Begitu juga dengan telepon ataupun BBM, SMS. Saya dengan orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Jadi ada pembatasan gitu. Oke nah ini sebelum bincang lebih jauh kita tarik lagi ke masa kecil ini ya. Ada mungkin ada yang ingin kita perlihatkan ya. Saya alhamdulillah. Kok ada di sini? Ini pelatih saya waktu saya itu tadi. Dua SD. Eh dari saya. Ya skipping, belajar. Mungkin diperkenalkan mungkin Teh. Ini namanya Bapak Soli. Awalnya melatih saya itu. Dulu saya sering dibawa kakak saya untuk nyanyi kalau ada undangan dimanapun saya dibawa kamu nyanyi. Dan saya untuk nyanyi nggak pernah malu. Saya nyanyi aja. Undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Pokoknya undangan-undangan ada orang sunatan atau apa. Kebetulan beliau itu salah satu pemain musiknya saat itu. Dan terus dia bilang sama kakak saya bagaimana kalau dilatih bisa nggak ini anak berani nyanyi. Berani udah berani. Nah akhirnya saya kan tidak mengerti saat itu umur saya berapa ya kak? Kelas 2 SD aja. Kelas 2 SD ya. Lagi lucu-lucunya gitu. Pak Soli Hin menemukan Niada Niati ini bakal bagus nih. Ya gini. Itu gimana? Waktu ada yang ulang tahun ya nih. Ada yang ulang tahun di depan rumah. Kebetulan dia yang punya rumahnya itu minta saya main. Ini dibawa sama kakaknya. Nyanyi. Saya pikir ini anak lucu saya bilang. Suaranya. Udah disuruh nyanyi waktu itu? Udah nyanyi. Nyanyi di ringi band. Pakai band jadi? Pakai band langsung lengkap gitu. Lagu apa waktu itu? Bintang Kejora kalau gak salah. Sari Nande. Sari Nande. Lupa lagi. Nah disitu kelihatan potensi yang ada di dirinya. Ini bisa dikembangkan saya bilang. Makanya saya bilang sama kakaknya. Dilihat latihannya dimana? Waduh Kang Hin latihannya dimana? Seenaknya aja dimana katanya. Kalau gitu udah bawa ke rumah saya. Kita lihatin. Tapi saya gak melatih karena saya bukan pelatih. Saya hanya ngarahin aja. Minyak. Jangan banyak makan. Goreng-goreng ya. Goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Minum es. Terus. Makan pedas. Makan pedas. Skipping saya bilang. 100 kali. Tiap hari biasa. Asalnya nangis. Awalnya nangis. 500 kali. Karena mami almarhum itu harusnya 500 kali. Saya kan lumayan juga. Capek yang gak biasa. Terus disuruh saya nangis. Ada bedanya gak dari sebelum skipping dengan sesudah skipping? Kemampuan. Banyak sekali bedanya. Karena saya coba setelah skipping itu. Setelah dia berhenti makan goreng-gorengan. Minum es. Terus yang pedas-pedas. Saya coba lagi. Waktu itu mau ikut kontes pop singer ya di Bandung. Saya coba latihan. Terus-terusan latihan. Dan dia juga semangatnya tinggi. Disiplinnya juga bagus. Akhirnya Alhamdulillah. Hasilnya enak gitu. Sampai sekarang kan ketahuan gitu semua. Dan suaranya. Suaranya. Dari sejak kelas 2 SD. Kelas 2 kelas 3 SD. Sampai sekarang gak hilang. Tetep gitu. Lengkingannya. Mau lihat dong kolaborasi berdua. Sedikit aja. Tadi kan lengkingannya gitu ya. Pak Solihin yang gitarnya. Teknia yang nyanyinya. Oh ini. Lagu anak-anak aja. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak gak ada lengkingan. Lagu apa aja yang bisa. Sari Nande. Putri Sari Nande. Putri Sari Nande. Mengapa na 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 na. Aduh mama, aduh lah papa. La asap api mata. Ah lupa nih. Itu lengkingan yang tadi. Iya. Lengkingannya yang ngailang-ngilang. Dari kecil udah. Dari kecil sudah begitu. Teteh. Mami sempat melihat Teteh sukses? Sempat ya. Almarhum Mami saya saat itu baru melihat saya muncul di TV aja. Usia. Tapi saya belum. Rekaman belum. Kalau. Kalau. Mami sekarang masih ada. Teteh akan bahagiakan dengan cara apa? Saya memang orang yang paling deket ya. Kalau saya sudah berbicara ibu saya. Saya belum sempat membahagiakan beliau. Tapi insya Allah. Nasihat-nasihat beliau. Insya Allah saya terapkan. Beliau ingin. Inginnya saya jadi penyanyi yang baik. Tidak sombong. Tidak lupa dengan ibadah. Dan bisa. Terus membantu keluarga. Membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Dan kalau sekarang ada. Kalau sekarang pun. Hampir setiap ibadah saya. Saya selalu kirim doa. Kirim alfatiha buat ibu saya. Buat bapak saya. Itu tidak saya lupa. Karena saya pikir saya tidak bisa membahagiakan lagi dengan materi. Saya tidak bisa lagi membahagiakan dengan uang. Ataupun saya tidak bisa memeluk. Mungkin kalau dengan saya. Berbuat. Seperti yang beliau inginkan. Dan saya pun terus mengirim doa. Saya rasa. Mudah-mudahan beliau juga bahagia di alam sana. Amin. Teh. Pernahkah di suatu momen sulit. Dalam hidup Teteh. Teteh merasa memerlukan sekali. Mami ada. Pasti ya. Karena mungkin. Saya berpikir gini. Allah memberikan saya. Lebih dengan materi. Tapi di sisi lain. Saya banyak dikasih cobaan. Dan tempat saya. Berbicara. Tempat saya bertukar pikiran. Sudah tidak ada lagi orang tua saya. Bapak saya juga sudah tidak ada. Yang ada. Hanya kakak-kakak. Saya tidak. Tapi. Saya tidak boleh. Banyak mengeluh. Dan. Merah tapi. Keadaan saya tidak pernah mau. Dan ini jalan. Yang sudah Allah memberikan buat saya. Saya harus syukuri. Walaupun itu tidak ada orang tua saya. Tapi saya yakin. Orang tua saya dan leluhur-leluhur saya. Melihat dan pasti mendoakan saya. Itu aja. Saya pendam sendiri semuanya. Saya ada berbagi cerita. Sama kakak saya. Sama sahabat saya. Tapi kalau dengan kakak-kakak kan. Pasti mereka juga punya problem sendiri. Dengan sahabat. Juga agak melegakan hati saya. Tapi buat saya. Itu sudah cukup. Karena biar bagaimanapun. Saya tidak boleh. meratapi keadaan saya. Saya terus harus berjalan. Dan mensyukuri kehidupan ini. Dan itu saya syukuri banget. Baik. Kita akan ngobrol lanjut lagi ya. Sesuatu ya. Sesuatu lagi. Lenden. Sudah lama ya. Tunggu. Tunggu. Jangan kau tanyakan mengapa pamer mataku ini Coba coba jawab sendiri mengapa air hujan turun ke bumi Kau kapal berlarang singgah didermangkan walau sebentar Tidak, tidak sepertikan pergi ke seberang sudah tak ingat apa-apa Bukan materi obat di hati aku inginkan kasih sayangmu Pandai dirimu menyimpan dia Jangan kau anggap mataku buta Burung saja terbang tak lupa pulang Ingat sangkat anak istri Burung saja terbang tak lupa pulang Ingat sangkat anak istri Terima kasih Lagi dong lagu yang kedua Dedeh itu lagu tentang apa sih? Kayaknya lagu ini tentang? Tentang masalah rumah tangga yang mana mungkin pasangannya itu punya pasangan yang lain gitu Ada orang ketiga lah Orang ketiga Mas Farhat enggak kan? Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Tidak dan insya Allah Kita hanya bisa mendoakan Tapi pulang terus kan? Pulang Burung aja bisa pulang Burung tidak lupa pulang gitu ya Teh Ini kan kalau misalnya bicara soal prestasi semua gitu ya Pak ada saat-saat tertentu di salah satu kaset ini mungkin Teteh pernah dimanajeri oleh kakak sendiri ya? Oh ya Dulu album-album saya yang baru saya mulai menyanyi itu Saya dimanajeri memang sama kakak saya yang paling besar Kebetulan saya sekeluarga itu bertujuh Yang paling besar saya bungsu Yang paling besar laki-laki Enam orang lainnya perempuan Jadi kakak saya yang paling besar ini Yang memanajeri Saya untuk kontrak-kontrak rekaman Pada saat kakak meninggal gitu ya Teh Kemudian Yang dilakukan Teteh Karena ia kan kepala keluarga Ya Kemudian yang dilakukan Teteh kepada keluarga yang ditinggal Tentunya saat itu Anak-anak kakak saya Tentunya saya yang bantu semua Kebetulan ada beberapa orang Ya dan saat itu pun Istrinya sudah tidak kerja Tentunya sebagai adik Wajib membantu keponakan-ponakan Dan keponakan-ponakan saya tinggal bersama saya Ini kau ingin memperlihatkan seseorang ke Teteh Mungkin Nah kapan terakhir ketemu Teh Oh ini Hai Nenden Udah lama ya Teteh Nenden ini adalah silahkan sambil duduk Ini keponakan kakak saya Eh keponakan-keponakan saya anak kakak saya juga Dan Eh Kita ini memang jarang ketemu Dengan Nenden satu lagi dengan Nita Seada lagi ya adiknya dia Yang juga masih anak kakak saya Eh Jadi paling kalaupun komunikasi sekali-kali ya Tapi sudah lama memang Tidak ketemu Tidak komunikasi Kamu kesini dihubungin siapa? Dari TV Saya pun Kaget juga Datang di sini Karena memang kita udah bertahun-tahun ya Puluhan tahun mungkin tidak ketemu Ma Nenden Bisa cerita sedikit Yang membuat Ma Nenden Malam ini Ini Emosional Ketemu Binia Udah lama kan gak ketemu Kayak ketemu Papa lagi Karena Benar-benar kangen Sama Papa Terus bisa ketemu Binia Udah lama gak ketemu Udah-udah lama sekali ya Mereka juga dari Berapa tahun lalu ya 6 tahun ada Iya sih Nikah Dari nikah Iya sih Oh iya Udah ada 6 tahun lalu Udah gak pernah ketemu Tapi komunikasi Ya paling melalui kakak saya Karena saya juga sibuk Kali-kali paling Apa aja yang dibantu sama Binia Dulu pas Papa Baru meninggal Binia memang yang bantu buat sekolah saya SMP SMA Sampai sekarang saya Kalau Dia juga waktu itu udah mau nikah Nikah juga memang Binia yang semua bantu Karena memang Saya udah gak ada Papa Semuanya Memang Binia Sampai saya nikah Ponakan-ponakan saya ini manis-manis ya Semua Pada nurut Anak-anak kakak saya Jadi mereka tuh Kalau ada Papa ceritanya Curhatnya sama saya Tapi Di sisi lain saya pun jadi merasa Umur saya tidak segini loh Umur saya ngerasa sama dengan mereka Jadi kalaupun Mereka curhat apapun Pasti sama saya Mbak Nenden Ada doa apa untuk Binia? Binia selalu sehat Amin Panjang umur Amin Selalu Dimudahkan rezekinya Amin Amin Yang Nenden ingat Papa suka cerita apa Waktu Teknia kecil Binia kecil Binia kecil Binia kecil Binia Tau kan Nenden memang Ditinggal Papa Dari kelas 4 SD Memang jadi ceritanya Memang gak terlalu banyak Cuman Binia Dulu kalau mau Nyanyi Atau latihan Orang lain pada pakai mobil Binia pakai beca Katanya Dulu saya memang dari nol sama sekali Orang-orang itu pada punya kendaraan Tapi saya tidak Tapi saya tidak merasakan bahwa itu Satu beban Karena saya merasanya Saya enjoy aja Yang penting saya nyanyi Mau saya naik apa Mau naik beca Saya mau naik motor Saya pernah naik motor juga Dulu nyanyi ke Jakarta Tapi di Jakarta Saya naik kereta Di Jakarta Kakak saya naik motor Terus Nyanyi di mana ya Jaman dulu Ada di Taman Ria Atau di mana saya Saya nyanyi Saya senang aja Walaupun saya enggak Enggak tahu dibayar atau enggak Yang penting saya nyanyi Happy Happy Gitu aja Happy ya Ini Nenden Kalau misalnya lihat Binia Yang mirip sama Papa Apa sih Apanya Gigi ada sama ya Gigi Papa lebih bagus Gigi Bini Enggak bagus Sama Tapi Nenden menganggap Papa Cowok yang paling ganteng ya Ya pokoknya selama Seumur hidup sampai detik ini Cowok paling ganteng ya Papa Saya Baik Kita akan bincang banyak lagi ya Sesaat lagi kami kembali Kelas-kelas ngecang Bunyikan suara Dimanakah aku kini Semi yang menjaga Menusuk hatiku Kemana aku Melangkarlah 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 Tak pernah tersenyum Mengantarkan tidurku Kelas-kelas kacang Berikan aku cerita Mana Mana Surat cintaku Mana Potret Diriku Mana Cincin Yang putih Yang terukir Indah Namaku Terus Temu Piru Pengantin memang patah hati, sepertinya sedih semuanya, bukan refleksi kehidupan cinta tehnya kan? Enggak, sebetulnya enggak ya. Dari awal saya kalau dapat lagu, saya baca teksnya itu saya selalu hayati sebelum menyanyikan lagunya itu. Tapi yang tidak enaknya itu setiap saya habis menyanyikan lagu-lagu tersebut, kejadian sama diri saya. Yang ada contoh lagu yang mana kejadiannya? Aduh, hampir semuanya. Hampir semuanya. Jadi tidak dibikin karena cerita saya tidak, malah jalan kehidupan saya ngikutin lagu itu. Jadi saya pun ya Allah sebelum saya masuk studio rekaman, ya Allah semudah-mudahan lagu ini tidak terjadi lagi dalam kehidupan saya. Alhamdulillah. Ini saya tambah ya. Oh, ya enggak usah saya aja yang ambil. Enggak apa-apa saya aja. Kita minta tolong dibukain pintu. Di mana ada? Pali dia, jadi bahasa Sunda saya. Kan kita sama-sama orang Sunda. Iya. Bagaimana siapa? Bangga teh. Ini saya simpan di sini ya. Eh? Apa ini? Baik. Kok bisa ada di sini? Itu. Sengaja bertamu buat tehnia. Iya. Apa kabar? Apa kabar? Mami mana? Mami enggak ikut ya. Jadi, sini. Jadi apa ceritanya? Ceritanya ini, saya kadang suka manggil papi. Macem-macem kadang panggil om, kadang manggil bapak. Suka-suka saya aja. Namanya Pak Hartono. Pak Hartono ini, waktu itu dia produser saya yang saya bisa mendapatkan semua penghargaan buat saya selama di dunia musik. Awalnya dari Pak Hartono ini. Jadi awalnya dulu saya ketemu beliau. Di mana? Stasiun Gambir. Stasiun Gambir. Waktu itu sama-sama mau ke Semarang. Ada festival film Indonesia. Kebetulan salah satu film kita masuk nominasi. Begitu juga Nia. Dia janji di soundtrack. Film itu juga masuk nominasi. Terus ketemu di Gambir langsung kenalan? Langsung atau gimana? Waktu ketemu, kita nggak tahu dia seorang penyanyi. Kiranya tadinya dia artis bintang film. Betul nggak? Tapi setelah ngomong-ngomong, katanya dia penyanyi. Terus? Terus kebetulan kita lagi cari penyanyi. Kita udah punya penyanyi pria, artis perempuannya belum ada. Jadi tawarin sama Nia. Mau nggak Nia mau rekaman? Bilangnya mau. Terus okelah. Saya bilang habis pulang dari Semarang, datang ke kantor. Setelah datang ke kantor, dites di studio, suaranya bagus. Langsung dikontrak. Gayung bersambut ya. Nia suka nyanyi, yang itu nyari penyanyi perempuan. Artona ini yang terus mempromosikan lagu-lagu saya dari mulai dua album pertama. Saya sudah dapat bonus, waktu itu dikasih mobil satu dua album itu. Kan saya belum ada mobil ya, jadi saya senang aja. Album ketiga, kolah segalanya. Nia kamu mau mobil apa? Hah? Mobil? Mobil apa? Emang saya bakal dapat mobil gitu. Iya, terus selain mobil pun saya dikasih uang lagi. Ih kok banyak sekali. Pokoknya uangnya saat itu saya kaget-kaget. Kok belum dapat mobil baru, semua dapat itu. Terus, 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 terus. Bukannya ada pilihan rumah di Ponok Indah juga Pak Artono? Iya. Ada pilihan rumah Ponok Indah juga ya? Lalu ya. Waktu itu saya kan mau ditawarin rumah yang di Ponok Indah. Saat itu, tapi saya kan umur saya masih sama Pak Artono juga. Dengan istrinya juga saya dekat dengan anak-anak. Pokoknya kayak udah dianggap seperti anak. Seperti anak. Terus, ini kamu mau gak rumah ini di sini? Hah? Ih, buat apa rumah? Karena umur saya masih 18-19 tahun. Dulu kan saya polos-polos gak seperti anak sekarang. Enggak, saya mau uangnya aja sini. Saya mau jalan-jalan ke Eropa. Saya mau jalan-jalan ke sana sini. Jadi saya gak mikirin. Uang yang saya ambil. Terus sekarang, kalau sekarang pilih yang mana? Eh, kalau sekarang tentu rumah. Jalan-jalan nanti aja di rumah. Jalan-jalan nanti aja. Pak Artono, ini kan bisa, kalau bonusnya segitu besar, berarti kan yang didapat oleh produser luar biasa gitu ya. Pernah gak menangani artis yang bisa menghasilkan begitu banyak seperti ini? Tapi memang niar luar biasa. Baik kopalnya juga. Dari sepuluh album yang diproduksi oleh Akurama ini, tujuh album itu big hits beneran. Dia tuh dapat tujuh golden record ya. Delapan. Lapan ya? Lapan-lapan record. Bayangin aja. Oh ya. Zaman dulu kan golden record paling tinggi. Tinggi. Itu berarti penjualan 200an ribu, 1 jutaan. Sekarang mau bikin lagi gak bareng-bareng sama Nia? Mau. Saya mau, saya juga mau sekali kan Pak Artono juga mau. Tapi Pak Artono ini sekarang bisnisnya sudah melebar kemana-mana. Jadi tidak fokus dengan kamu. Terima kasih sudah hadir di satu jam lebih dekat. Ada satu penampilan terakhir dari Wania ya. Judulnya apa? Gelas-gelas kaca ya? Oh, gelas-gelas kaca. Itu ada ceritanya sedikit lagu ini. Nah, cerita apa lagi? Dengan Pak Artono ini. Iya. Kalau gak salah, saya sudah nyanyi lagu itu. Tapi Pak Artono ini, dia bilang, Nia lagu Gelas-gelas kaca itu apa artinya? Apa mungkin ini bisa di pasaran itu bisa sukses? Terus diganti aja bilang Bung Rinto, saya bilang gak mau, gak mau pokoknya saya mau nyanyi lagu ini. Saya sudah penjiwaannya dapat. Tapi kan belum tentu nanti bisa laku. Sekarang lagu cinta-cinta, memang itu bukan lagu cinta. Tapi saya dengan Bung Rinto ke-keh, tetap kita bilang aja Nia, jangan mau ganti, kata Bung Rinto. Iya, saya gak akan mau ganti. Akhirnya Pak Artono mengalah. Dan Alhamdulillah album itu booming, lagu itu. Oke, kita mau denger ya Teh. Satu jam lebih dekat, hadir lagi pekan depan. Sampai jumpa. Terakhir, Bung Rinto. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menunjukkan padaku siapa diriku ini. Ayah aku tak punya, ibu pun tak punya. Siapapun aku tak punya. Hanya air mangata yang selalu bercerita. Kepadaku. Gelas-gelas ngecang bunyikan suara. Dimanakah aku kini? Semi yang menjaga, menusuk hatiku. Kemana aku melangkah. Aku ingin pulang kemangkuan ibu dan sayang. Mataku terpejam, hatiku menangis. Menantikan dirimu. Malam yang berlalu, tak pernah tersenyum. Menghantarkan tidurku. Gelas-gelas ngecang. Berikan aku cerita. Gelas-gelas ngecang. Dimanakah ayah, bunda? Berikan aku cerita. Gelas-gelas ngecang. Gelas-gelas ngecang. Gelas-gelas ngecang. Terima kasih. Terima kasih.